Pak Hanis, lagi rame kita mau tanya soal Bansos. Karena menurut saya Bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya, ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Hanis adalah, menurut Pak Hanis kira-kira, bagaimana tata kelola Bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silahkan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Kami persilahkan calon presiden nomor urut satu, Bapak Hanis Baswedan, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut tiga, Bapak Ganjar Panowo. Waktu Bapak Hanis, dua menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai Bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Oke, dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Nomor satu, itulah yang disebut sebagai Bansos tanpa pamrih. Kemudian, yang kedua, pemberian Bansos ini harus tepat sasaran. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah penting. Ketika kita berbicara tentang Bansos ini. Harus Bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera, itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu, kami menyusun, ini sebagai bagian dari perubahan, adalah Bansos Plus. Angkanya ditingkatkan. Yang belum masuk, masih miskin, dimasukkan. Dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi, kami melihat ketika sampai kepada Bansos, Bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket Bansos di kerdusnya diberikan label, dibiayai APBD DKI Jakarta. Bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisi ini. Kepada calon presiden nomor tiga, Bapak Ganjar Panowo, menanggapi jawaban calon presiden nomor satu, Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak satu menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ya, kali ini pasti setuju dong. Karena proses logic, logic thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan kade sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul Bansos yang diberikan, yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata. Tapi gap tidak. Berapapun besarnya, gapnya tetap tinggi. Ini menarik, dan kami punya data yang kita bisa baca. Dan tentu saja, ini penting memang paradigma Bansos, sekali lagi, ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul, bantuannya ganti aja deh, bantuan keserah. Karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Waktunya habis, Bapak. Sekarang Bapak Anies Basudan, untuk langsung menanggapi jawaban dari Bapak Ganjar Pranowo, waktu Bapak satu menit dimulai saat Bapak berbicara. Mohon tenang hadirin sekalian. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Dan yang dibutuhkan juga Pak Ganjar, kita harus mulai memikirkan opsi, bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Karena kita tahu pengadaan bantuan sosial itu, pada satu sisi memang membantu, sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksaksa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksaksa. Dan ini yang menurut saya harus koreksi, bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang soal data. Data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama nih Pak Ganjar, berikan kepada RT, RW, mereka musyawarah mencocokkan. Siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam daftar itu yang keliru. PKK, LMK, kemudian Karang Taruna, RT, RW, mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan. Bantuan sosial itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, Bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bantuan sos. Ada jadwalnya. Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat. Bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara. Yang manti menyampaikan aparat pemerintah. Nah, jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas kok. Dan saya yakin, bantuan sosnya diterima, tapi pilihannya berubahan. Karena mereka ingin hidup lebih baik. Kenapa? Mereka ingin hidup lebih baik. Supaya tidak terus-menerus kondisinya berat. Kondisi sulit itulah yang membuat mereka harus terima bantuan sos. Lama saat terima bantuan sos begini, kondisi sulit mau diteruskan sulitnya. Jadi, program bantuan sos itu diputuskan oleh pemerintah. Tapi pilihan rakyat, itu keputusan rakyat. Bukan keputusan pemerintah. Nyinyiran Mas Hinton dijawab tuntas Dadak Prayudi. Presiden bagi sembako di emperan luar, emperan pagar, istana. Itu yang menurunkan marwah negara itu. Yang kedua, soal Pak Jokowi membagikan langsung. Sebenarnya itu memang cara Pak Jokowi yang sejak dulu ya. Kita masih ingat ya waktu Pak Jokowi masih menjadi gubernur. Bahkan beliau turun sampai ke Gorong-Gorong ya. Tahun lalu, waktu lagi lebaran, beliau sendiri yang membagikan THR. Tapi saat itu Pak Jokowi belum pecah kongsi. Makanya nggak diributkan. Nah, hal yang lain adalah, saya sering mendengar ya bahwa sering dipermasalahkan itu Pak Jokowi cawe-cawe. Pertama ya, undang-undang memberikan ruang buat seorang presiden itu berpihak ke salah satu capres. Bahkan undang-undang memberikan hak kepada presiden untuk ikut berkampanye. Tapi ada rambu-rambunya ya. Nah, saya ingat betul kok waktu cawe-cawe itu pertama kali diributkan. Dan koalisi Pak Anies waktu itu belum sama Caimin ya. Itu apa namanya, protes soal cawe-cawe ini ya. Kemudian, cawe-cawe ini dibela oleh kawan-kawan, abang-abang kita, kakak-kakak kita dari PDIP. Saat itu belum pecah kongsi. Nah, ini kan sekarang jadi lucu gitu loh. Bahwa cawe-cawe ini yang kini dipermasalahkan gitu. Gue baca berita kemarin presiden kita di Republik Indonesia, Pak Jokowi, bagi-bagi bansos untuk ojol dan opang yang melintas di depan pagar istana. Sayangnya, gue lepas lagi gak lewat situ, jadi gak kebahagiaan deh. Kalau ingat perhatian Pak Jokowi bagi-bagi bansos untuk ojol yang lewat depan istana, gue jadi ingat. Pada tahun 2015, ojol sempat dilarang gak boleh beroperasi di Indonesia ya. Pada saat itu oleh Kementerian Perhubungan. Lalu disambut oleh Pak Jokowi, dan akhirnya Pak Jokowi merestui ojol boleh beroperasi lagi di Indonesia. Pada tahun 2015, gue ingat banget pada saat itu. Dan akhirnya terbitlah peraturan dari Menteri, atas perintah Pak Jokowi, singkat kata, keluarlah PM12 ya, untuk ojol yang mengatur tarif dan lain-lain. Artinya mungkin, artinya mungkin, kalau saat itu Pak Jokowi gak merestui, ya mungkin ojol gak ada mungkinnya sampai sekarang. Lahirnya ojol di Indonesia, atas merestui Pak Jokowi. Lalu bagaimana nanti kalau Pak Jokowi udah gak menjabat lagi sebagai presiden kita? Bagaimana nasib ojol? Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kita perlu berterima kasih kepada Jokowi? Kalau menurut gue, gue sangat berterima kasih secara pribadi kepada Jokowi yang udah merestui ojol boleh beroperasi di Indonesia. Terima kasih Pak Jokowi. Salam hormat.